Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat gerobak sayur part 2 Dan nanti akan saya jelaskan satu persatu tahap-tahap cara pembuatannya Dan di tahap part 2 ini kita akan memasang sengka falum dan kawat ramnya Dan di tahap cara membuat purus dan memahat kaki gerobaknya Dan juga cara merangkai gerobaknya bisa dilihat di video sebelumnya Di video cara membuat gerobak sayur part 1 Langsung saja ke tutorial selanjutnya Pertama kita pasang sengka falumnya untuk bagian tengah gerobaknya Selanjutnya kita pasang sengka falumnya untuk bagian bawah gerobaknya Terima kasih telah menonton! Dan untuk ram kawatnya kita menggunakan ram kawat seperti ini Dan untuk kawat ramnya nanti akan kita pasang di bagian samping dan juga di bagian depan dan belakang gerobaknya Untuk kawat ramnya kita pasang di bagian depan gerobaknya terlebih dahulu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selanjutnya untuk ram kawatnya kita pasang di bagian samping dan belakang gerobaknya selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya untuk kawat ramnya kita pasang di bagian tengah gerobaknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selanjutnya untuk pintu gerobaknya kita pasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beri paku ukuran 5 cm yang nantinya kita buat untuk menggantung plastik-plastik sayurannya dan untuk ukuran gerobaknya adalah panjang 105 cm lebar 35 cm tinggi 73 cm tinggi kotak atas 30 cm lebar kotak bawah 35 cm lebar galangan 35 cm tinggi pintu 30 cm lebar pintu 30 cm itulah tutorial dari saya tentang cara membuat gerobak sayur part 2 semoga bermanfaat terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati